Madura United dan pemain asing asal Meksiko harus mengakhiri kerjasama. Kebersamaan yang hanya semusim ini memberikan kesan tersendiri di benak direktur tim Anissa Zafarina. Berikut berita selengkapnya. Madura United FC harus berpisah dengan Francisco Rivera. Yang baru saja menyabut predikat pemain terbaik Lega 1 2023-2024. Perpisahan tersebut memberikan kesan tersendiri bagi direktur Madura United FC Anissa Zafarina. Bagaimana tidak, selain menjadi pemain terbaik, dia juga memberikan peran yang banyak melalui sumbangsi 9 gol dan 11 asis di kompetisi domestik tertinggi Indonesia musim ini. Anissa memberikan klu, tampaknya pemain asing tersebut akan berlabuh ke kompetitornya di kompetisi musim depan. Sampai jumpa pada musim depan dengan klub baru-mu. Terima kasih kontribusimu selama berada di Pulau Garam ini, kata Anissa Zafarina, Direktur Madura United. Sebagai informasi, Rivera tengah dikait-kaitkan dengan rival Madura United FC, yakni Persebaya, Surabaya.